Hai sopan garif balik lagi di channel aryfing dan hari ini gue pengen nunjukin ke kalian bagaimana sampel asap dari oli samping uniresport 2t ya temen-temen ya dan sebelum gue lanjutin gue pengen bilang gini temen-temen jadi semakin hari semakin kedepan semakin banyak oli samping murah yang gue review semakin banyak oli-oli baru yang gua cicipin dan kesimpulannya gua gua tuh kok semakin seneng gitu seneng artinya gua semakin hati gue tuh lega gitu bahwa wah ternyata pilihan oli-oli murah tuh ternyata banyak gitu enggak berhenti di evalue Pro enggak berhenti di gasoli enggak berhenti di evalue hijau dan lain-lain yang ternyata masih banyak lagi oli-oli samping yang juga enak termasuk oli nih nih gua kasih spoiler sedikit ya oli enak teman-teman jadi nanti bakal gua ulas tuntas tuntas di reviewnya kalau ada yang mau ditanyain nanti tanyain di kolom komentar ya biar gua jawab nanti pas di reviewnya tapi kali ini gue pengen nge-review tentang asapnya dulu nanti keraknya kemudian nanti ada cek temperatur juga teman-teman jadi bakal gua cek temperaturnya dan itu akan gua sampai di video terpisah ya biar jadi lebih detail videonya gitu temen-temen Oke kita lanjut ke pembahasan asapnya aja langsung ya video ini gua ambil ketika waktu pakai olinya udah lebih dari seminggu ya temen-temen ya dengan setelan standar karena di seminggu awal itu gua pakai setelan basah dan di minggu kedua tuh gua pakai setelan standar temen-temen dan kurang lebih asapnya untuk lima menit pertama kayak gitu temen-temen menurut gue itu masih lumayan apa ya dibilang tebel Iya cuma dibilang tebel banget enggak tapi masih batas wajar lah ini masih di lima menit awal temen-temen dan kalau sekarang ini di video yang kalian lihat ini ini gua mulai suka main di RPM tinggi ya temen-temen jadi di RPM tengah ke atas karena itu memang jalannya lurus dan kosong karena gua ngetesnya pas pagi ya jadi bisa kelihatan disitu asapnya ketika RPM tinggi ya seperti itu tapi ini udah ngelewatin lima menit awal temen-temen disitu lihat asapnya sudah mulai hilang dan sudah mulai semakin tipis walaupun gas itu tetep gua buka temen-temen dan kalau sekarang ini udah mungkin kira-kira masuk ke menit 10 menit ke atas ya temen-temen ya itu kelihatan asapnya tuh bener-bener tipis dan sangat bersih menurut gua gitu karena ini memang setelannya standar juga temen-temen kalau mungkin di setel basah kayak minggu pertama kemarin itu dia memang asapnya tebel temen-temen cuma ya ketika masuk ke 10 menit akhir apa di atas 10 menit itu ya dia sudah mulai tipis begini juga temen-temen walaupun dia setelan basah ya cuma kemarin gua nggak sempat videoin karena gua udah keburu ganti apa isi bensin full tank jadinya ya begitu dia kembali ke kondisi standar lagi temen-temen kurang lebih kayak gitu tapi bisa kalian lihat sendiri tuh untuk setelan standar di menit 10 ke atas asapnya sudah mulai sangat-sangat bersih temen-temen untuk oli dengan harga Rp20.000 bahkan ini bisa lebih bersih daripada ini airat 2t plus dan juga mesran dan juga evalup hijau nih ya lebih bersih inilah temen-temen cuma kalau sama evalup pro ya ya 11 12 lah mirip dan kalau yang kalian lihat sekarang ini cuma variasi point of view dari gua aja temen-temen karena kadang-kadang gua kalau ngeliat apa ya nge-vlog ngeliat dari bawah tuh kayaknya asik aja gitu kelihatan shock breakernya bekerja ya kan ban nyentuh asfal tuh menurut gua sendinya beda aja dan ini adalah kondisi asap ketika mesin pertama kali atau kondisi pagi dan baru pertama kali dinyalain temen-temen penampakannya kayak gitu dan ini posisi oleh samping standar ya jadi kita ngikutin setelan dari pompa oli aja nih disini nih tuh bisa kalian lihat asapnya memang tadi di bener-bener awal tebal banget ya dan untuk masalah aroma ya temen-temen ini dia memang enggak wangi enggak wangi kayak buah atau sirup cuma dia menurut gua masih ada aromanya temen-temen dan dia enggak enggak bau yang enggak enak kayak oli bekas gitu enggak tetap masih enak di cium gitu asapnya dan ini cuma video bonus aja temen-temen ini kadang-kadang gua kalau maleman suka iseng tuh kangen denger suara suara kenapot dua tak yang lagi di geber ya kan tapi gua lagi boncengin bocah atau lagi berdua jadi gua mendingan di parkiran gua videoin dan motornya gua geber-geber gitu temen-temen jadi kadang-kadang gua tuh suka kangen aja gitu suara high revnya dari motor dua tak tuh asik gitu di kuping gimana menurut lo men dan gimana pendapat kalian temen-temen tulis aja di kolom komentar kalau gua ada salah tolong dan yang koreksi ya temen-temen ya thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya hai 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 hai